Wali Kota Jambi Sari Fasa resmi melepas kafila MTK Kota Jambi yang akan mengikuti MTK tingkat Provinsi Jambi tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Lepasan tersebut dilakukan pada Jumat pagi di kantor Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan kafila yang dilepas para MTK tersebut berjumlah 110 orang, dengan rincian 75 orang kafila dan 35 orang ofisial atau pendamping. Fasa berharap pada peserta yang mengikuti MTK tersebut mengharumkan nama Kota Jambi, serta menjadi juara umum seperti pada tahun 2017 lalu. Dirinya juga mengatakan kafila yang mengikuti MTK tingkat Provinsi ini, nantinya akan diberikan uang pembinaan serta akan diberangkatkan umroh oleh pemerintah Kota Jambi. Pagi ini kami melepas kafila Kota Jambi untuk diberangkatkan ke Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kota Kuala Tunggal dalam rangka mengikuti MTK tingkat Provinsi yang ke-50. Jumlah kafila kami ada 110, yaitu 75 itu adalah kafila dan 35 itu adalah ofisialnya, pendampingnya. Harapan kami dan doa kami semua bahwasannya adik-adik kami ini semua nanti bisa membawa harum nama Kota Jambi menjadi juara umum seperti di tahun 2017 yang lalu. Itu harapan kami semua. Ada bonusnya Pak ya? Bonus jelas ya, bonus uang dan bonus umroh nanti ya.